Di pagi hari seperti ini ya, di Tanah Suci Mekah Al-Mekah Roma, ini sayang sekali ada penggerpekan ya dari Pol PP ya, jadi ada kurang nyaman ini para pedagangnya ini harus kucing-kucingan ini ya. Masya Allah, lengkap semuanya, ada bapaknya. Ini berapaan ini? 5 real. 5 realan, murah ya 5 real ya. Ini ya saya berada di perhotelan Jamaah Haji yang ada di Kota Mekah. Dan di pagi hari ini saya akan melihat aktivitas para tamu-tamu Allah di pagi hari ya, khususnya ini di perhotelan Jamaah Haji kawasan Raudoh ya. Ini situasi pagi, ini para tamu-tamu Allah, kenapa ini para Jamaah Haji ini di bawah jembatan layang ini ya, ini coba ini kita ngapain ini. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Jamaah dari mana ini? Oh dari Pati ya, Jamaah dari Pati ternyata ya. Kita mau lihat aktivitas para Jamaah Haji ya, ini di bawah jembatan di pagi hari Kota Mekah jam setengah tujuh ya. Nah ini ya, yang dilakukan Jamaah ini di pagi hari, Masya Allah ini ya, gambarannya. Ini seperti ini di bawah jembatan, ini ya, rame banget ini. Ini ternyata ada pasar tumpah ini, pasar tumpah Kota Mekah. Allah Akbar ini ya, ada pasar tumpah, tapi pasarnya ini di bawah jembatan ini, gak ada lampunya lagi. Nah ini ya, Masya Allah, ini ya, ini orang Indonesia semuanya ini. Ayo murah, 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 murah. Ini ya, oleh-oleh ini ya, Jamaah asal Indonesia ini. Ini ya, apa-apa. Kita tanya-tanya ya, di kawasan ini ya. Ada yang jualan nasi juga, berapa coklat? Satu kilo dua puluh rial ini ya. Satu kilo. Tapi coklatnya bukan coklat Turki ya. Waduh ibunya. Kicipin ke Indonesia-nya. Itu cuma nasi doang. Nasi, nasi sama hati. Nasi pucing ini. Halo yang memang bakal tergumpul. Ayo, ayo Bu. Ini ya, rame banget ini ya, di kawasan ini. Ini hotelnya Jamaah Haji dari Pati ya. Jamaah Haji dari Pati. Jualan nasi seperti ini ya. Masya Allah. Lengkap semuanya ada pokoknya. Ini berapaan ini? Lima rial. Lima rialan. Murah ya lima rial ya. Murah banget, ya udah 10 rial. 10 rial. Yang jualan orang Indonesia. Orang mana mbak? Orang Lombok? Lombok. Berenu baik kabar? Kabar baik. Orang Lombok yang jualan. Ini ya. Masya Allah. Orang Indonesia semua nih yang beli di sini nih. Semuanya lengkap ada ini. Mulai donat. Ini di bawah jembatan sangat unik ini ya. Unik dan menarik. Kita nyebrang ke sana coba. Rame banget ini guys. Ini yang dilakukan Jamaah Asal Indonesia di pagi hari ya. Mereka berburu sarapan ya. Wah ini ada tahu apa ini bu? Tahu. Tahu ini itu juga. Oh ini tahu juga ini. Makanan kesayangan orang Indonesia. Bubur ayam. Apa ini namanya ini? Pindang. Ikan nasi. Ikan apa? Ikan nasi. Ini cinta nih. Ikan nasi. Orang mana bukan orang Indonesia. Ikan asin. Iya iya. Ikan asin ya. Ini di depan hotel Jamaah di Indonesia ya. Ada yang jualan sayur. Ada yang jualan sayur. Ada yang jualan sayur. Wah ini sayang sekali ini ada garuan ini. Para pedagangnya beramburan ini. Para pedagangnya kasihan ini beramburan ini. Ada garukan ini. Kerupuknya berapa ini kerupuk? Kerupuknya. Ini Maria Al-Khansari. Ini ya. Padahal Jamaah ini kan sudah ada apa itu? Catering ya dari kemenak. Akan tetapi mereka di pagi hari mencari sarapannya. Berburu takjil ini. Ini ya. Ini di Tanah Susi Mekahal Mekah Romah. Ini tepatnya di bawah jembatan ya. Di depannya hotel. Namanya hotel apa ini ya? Hotel. Nahda ya. Nah dari Salah Hotel ya. Nah dari Salah Hotel. Hotelnya Jamaah dari mana ini ya? Kita cek ya. Jamaah dari Pati. Tadi saya seawawancara ya. Hari Pati. Ini ya. Kita cek. Hotelnya Nahda. Tapasitasnya 3.387. Kawasan Rodoh ya. Ini Jamaah dari mana ini ya? Terminalnya Syup Amir nih ya. Ini di Kota Mekah. Ini di pagi hari. Seperti ini kegiatannya ya. Di dalam kita intip sejenak. Ini di lobbynya ya. Ini di lobby hotelnya. Di pagi hari. Banyak Jamaah yang menikmati sarapan ya. Beli dari di depan hotel. Menikmati sarapan ya. Beli di depan hotel nih. Allah abar ya. Sarapan walaupun cuma roti ya. Ini sama Allah abar ya. Ini menjadi gambaran ya. Inilah para tamu-tamu Allah. Di Tanah Suci Mekahan Mekaroma. Ini mereka menunggu puncak haji ya. Hari Arafah. Insya Allah tinggal satu minggu lagi gak ada ya. Kalau gak salah tanggal 16-an ini nanti hari wukuf Arafahnya ya. Tanggal 7 Jamaah sudah mulai bergerak ya. Menuju ke Minah Tarwiah. Tanggal 8 Jamaah reguler sudah menuju ke Arafah. Tanggal 9 Puncak Haji atau hari wukuf Arafah. Mereka ini menunggu hari-hari Arafah ya. Ini yang dilakukan ini Jamaah ini. Insya Allah ini ya. Menikmati bakso ini. Enak Pak Baksonya. Ecoh. Enak. Oh bubur ini. Jamaah dari mana Pak? Pati. Dari demak. Demak. Kudus demak pati. Oh enggak. Dari pati demak kudus. Ibu ini pun sarapan. Oh sarapan apa wau? Gakso. Terus? Gakso. 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 Hotelnya dimana bu? Kalau pagi-pagi ini udah dapet sarapan dari Kemenang belum? Jatah itu? Gakso. 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 Udah dimakan? Belum. Belum pulang kita. Oh belum pulang. Belum pulang. Masih berburu sarapan dulu ya? Istilahnya itu berburu sarapan di warung ya? Gakso. Cari-cari makanan. Cari-cari. Ini ya. Jama asal Indonesia ini. Aduh mbaknya ini panen ini. Mbaknya panen ini. Bukan panen ini. Mbak kalau dikejar dagangannya gimana? Ditinggal? Ditinggal. Oh ditinggal ya? Yang penting orangnya selamat. Orang dulu yang selamat. Orang dulu yang selamat katanya mbaknya ya. Jadi nanti kalau ada gerbukan tuh ditinggal ya dagangannya. Dagangannya ditinggal. Yang penting orangnya selamat ya. Ini ya Allah Akbar. Rame banget ini. Masa luka-luka tidur. Nah ini Allah Akbar. Ini di tanah sejumur tahun Corona ya. Oh mana polisinya? Oh polisinya itu tuh di depan tuh ya. Oh iya iya. Ini dagangannya mbaknya ini ya. Ini dagangannya sepertinya. Ini yang jualan orang Indonesia ya. Jadi WNI Mukimin Mekah sini ya. Jadi Mukimin Mekah ini memang. Malu-malu mbaknya. Ini ya. Ini semuanya yang jualan ini WNI ya. Makanan khususnya ya. Dan mereka itu untungnya banyak ya. Untungnya banyak. Tapi mereka ini ya. Contohnya ini ya. Jualan sayur. Ini jualan sayur kayak ini. Berapa ini mbak? Satu dua rial, tiga rial. Oh Masya Allah murah banget ya. Tiga rial. Ayo bu monggo bu. Jamaah dari mana bu? Jeparang. 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 Ini semuanya ada lengkap ini ya. Kita naik ke atas ya. Bu ini. Lontong juga ada ini. Iya ada. Lontong. Tolong. Ini ya. Oh ini ya. Kita sepulang dari atas seperti ini ya. Itu tuh bala di atas. Nah itu ya. Itu nanti kabur ya. Kalau ada gerpekan tuh. Ayo ada bala di atas. Bala di atas. Itu ada Satpol PP datang ya. Tenang-tenang bu. Dia gak kesini kesana. Dia razianya razia pakaian. Bukan razia makanan. Karena makanan tuh banyak yang butuh. Betul kata ibunya ya. Ini dagangnya orang Indonesia ya. Apa itu bu? Ya saya apa? Jadi kan Rabi saja. Oh Serabi itu ya? Oh Serabi Indonesia. Ini ya. Orang demak apa? Orang demak jenengan. Ini ya. Ada Satpol PP ya. Satpol PP mau ngerepek ini ya. Ini ya. Tuh 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 sahabat-sahabatnya datang tuh. Tapi yang dicari tuh. Yang digerpek bukannya orang yang jual makanan ya. Tapi yang menjual pakaian ya. Ini terus terang aja. Oh. Semuanya ternyata. Semuanya di. Semuanya digerpek ya. Oke ini ya gambaran ya. Para tamu-tamu Allah. Yang ada di Tanah Suci Mekahal Mekah Romah ya. Di pagi hari seperti ini situasi dan kondisinya. Ini menjelang hari wukuf Aropah. Ini dibubarkan ya. Dibubarkan ya. Sebetulnya tidak. Tidak. Apa ya. Tidak. Tidak. Istilahnya aturannya tidak terlalu. Keras ya. Jadi mereka tuh disuruh bubar aja ya. Tidak disita datangannya. Atau ditangkap orangnya tidak. Cuman dibubarkan saja ya. Situasi dan kondisi pasar ya. Tumpah di pagi hari di Tanah Suci Mekahal Mekah Romah. Tapi kalau orang yang jualan orang Indonesia enggak begitu dikerasin ya. Bahkan kalau yang jualan orang Indonesia cuman disuruh bubar saja ya. Dibubarkan saja. Tidak disituasi dan kondisinya ya. Ini agak sedikit raco ya. Karena dibubarkan oleh Satwal PP-nya Rapshawfi. Aduh Pak. Gimana kabarnya Pak? Jaman tadi mana ini? Indonesia. Mana Indonesia-nya? Semarang. Semarang. Semarang kali ini banjir ya. Dari mana? Saya Mas Awi Mekah, YouTuber. Oh iya. Gimana Pak? Kegiatan hajirnya lancar. Alhamdulillah lancar. Jadi pasar ini tiap pagi ada Pak? Ada. Kalau bapak-bapak di pagi hari apa yang dicari? Di sini Pak? Pakatan Kas Indonesia. Seperti contohnya? Banyak kayak bakso, cacah goreng. Murah Pak? Murah atau mahal Pak? Mereka. Jadi kalau untuk ukuran di sini murah Pak dibandingkan dengan restoran. Oh iya. Contohnya bakso berapa? 5 real. Kalau di restoran 20 real. Lebih murah di sini. Jamaah dari Semarang. Monggo-monggo. Halo. Halo. Masya Allah. Ushuahati. Ini sarapannya orang Arab ini ya. Terima kasih. Syukran. Orang Arab sarapan juga di sini ya. Ini ya di pagi hari seperti ini ya. Di Tanah Suci Mekah Al-Mekah Roma. Ini sayang sekali ada penggerpekan ya. Dari Pol PP ya. Jadi ada kurang nyaman ini para pedagangnya ini harus kucing-kucingan ya. Harus kucing-kucingan. Maksudnya pedagang dari Indonesia kucing-kucingan ya. Kita nyeberang ke sana aja ya. Jadi di sana aja penggerpekan ya. Jadi karena pedagangnya nggak boleh di sana. Ini situasi di bawah kolong jembatannya. Di Tanah Suci Mekah Al-Mekah Roma. Di bawah kolong jembatan ini. Walaupun gelap, lengkap ini ya. Unik ya di Kota Mekah seperti ini di musim haji. Ini hanya aja di musim haji ya. Musim haji. Ini menjadi solusi belanja murah di Kota Mekah nih ya. Solusi belanja murah di Tanah Suci Mekah Al-Mekah Roma. Ini jemaah tuh simple ya. Belanjanya cuma di sini aja ya. Dia tidak ke pasar, atau supermarket. Karena apa di sini terbolong murah ya. Tapi kalau misalkan jembatan nanti order pengen pesan korma. Coklat. Jangan-jangan bisa pesan ke Masawi ya. Nanti dikirim ke hotelnya di seluruh hotel. Hotel di Tanah Suci Mekah Al-Mekah Roma. Oke dan sekian tanya yang kali ini ya. Tentang aktivitas para tamu-tamu Allah di pagi hari di mana suci Mekah Al-Mekah Romah ya. Mudah-mudahan tanya ini bisa berikan masalah dan manfaat para pendidikan semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Yang akan selalu mengabarkan kabar haji, lho bantuan, kabar Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.